Mantan penyerang PSM Makassar, Ramadan Sananta tampil menjanjikan bersama tim barunya Persis Solo. Diketahui, Ramadan Sananta merupakan salah satu pemain yang berhasil membawa PSM meraih gelar juara Liga 1 musim 2022-2023. Sayang, jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 baik Sananta dan manajemen PSM tidak mendapat kata sepakat untuk kontrak baru sang pemain. Akhirnya setelah dikaitkan dengan beberapa klub, pemain berusia 20 tahun ini resmi berlabuh bersama Persis Solo. Bergabungnya Sananta bersama Persis, banyak disebut sebagai penurunan karir bagi sang pemain. Namun fakta berkata lain, pemain asal Rio ini mampu tampil gacor bersama tim barunya itu. Dari tiga laga uji coba, Ramadan Sananta sudah mencetak tiga gol di laga coba Persis Solo. Tiga gol Ramadan Sananta dicetak saat melawan Barito Putra, Jeon Bukhundai, dan Persebaya Surabaya. Laga melawan Barito Putra dan Jeon Bukhundai, Ramadan Sananta merupakan pencetak gol tunggal Persis Solo. Sementara melawan Persebaya Surabaya, Ramadan Sananta mencetak gol pertama. Dengan catatan tersebut, Sananta berhasil mematahkan rumor bahwa bergabungnya ke tim Persis Solo sebagai penurunan karir baginya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!